Halo semuanya, kita ketemu lagi di channel pusat cara-cara Nah yang akan saya jelaskan kali ini adalah Bagaimana cara untuk membersihkan atau mengosongkan tong sampah atau recycle bin pada komputer kita Sebagaimana kita tahu bahwa ketika kita menghapus atau mendelete sebuah file atau folder dalam komputer kita Maka file atau folder tersebut itu akan dibuang atau disimpan ke recycle bin Recycle bin itu adalah kalau misalnya kita ibaratkan di rumah itu adalah sebagai tempat sampah Nah selagi si recycle bin belum dihapus, belum dikosongkan Maka space di harddisk itu akan tetap termakan oleh file yang ada dalam recycle bin tersebut Sehingga untuk membersihkannya kita perlu menghapus semua data yang ada pada recycle bin Caranya sangat mudah Jadi pertama-tama buka window explorer Kemudian klik di address bar Kemudian langsung saja ketikan recycle bin Nah ini Recycle bin Klik Kemudian untuk menghapus Tinggal untuk mengosongkan recycle bin tinggal kita klik empty recycle bin Kemudian ini tombol restore all item itu adalah untuk misalnya Ketika kita menghapus sebuah file ternyata kita masih membutuhkan file tersebut Maka kita bisa mengembalikannya Caranya tinggal klik file yang akan dikembalikan kemudian restore this item Nah selain cara tadi untuk mengosongkan recycle bin ini empty recycle bin Kemudian ada pertanyaan seperti ini Yes Saya untuk kali ini jawab dulu Selain cara seperti itu maka Selain cara seperti tadi kita juga bisa menggunakan cara yang lain Caranya adalah disini di area desktop biasanya itu akan muncul icon recycle bin Nah caranya sangat gampang Tinggal sama seperti tadi Hanya-hanya ini klik dulu klik kanan Klik kanan pada icon recycle bin Kemudian Klik empty recycle bin Klik Kemudian nanti ada pertanyaan Jawab Yes Ini kondisi recycle bin kalau Sedang ada isi Maksudnya ketika di recycle bin atau tempat sampah ada isinya Maka seperti ini ikonnya Ketika kita bersihkan Yes Maka dia akan berubah jadi kosong Itulah cara untuk membersihkan recycle bin atau tempat sampah pada komputer kita Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk semuanya Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa lagi di channel pusat cara-cara pada bahasan yang lain Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya